halo assalamualaikum kembali lagi di channel youtube aku bunda alminga nah sebelum aku mulai video ini aku mau kenalin ke kalian sebuah panci yang lagi bener-bener lagi viral yaitu produknya stain cookware nah ini aku nanti bakalan bikin linknya dibawah buat kalian yang di medan kalian bisa pesen ke toko yang nanti aku bikin linknya dibawah nah jadi nanti kalian bisa pesan melalui Instagram ataupun Shopee nanti dua-duanya aku bikin jadi ini langsung aja aku unboxing ini kebetulan baru sampai langsung aja aku unboxing aku pun nggak sabar guys akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nah ini itu dikirim dari Medan stain cookware yang di Medan dan ini aku mau jelasin produk Stain cookware itu ini yang varian yang terbaru yaitu yang Stain cookware glowing series ya kalau aku nggak salah nah ini tuh warnanya benar-benar cakep warnanya itu pink nah ini tuh ada tiga isinya satu set itu ada tiga yang pertama ada wok pan dengan lingkaran diameternya 26 cm ada saucepan 16 cm dan frypan 22 cm nah untuk frypan itu nggak ada tutupnya ya yang ada tutupnya hanya wok pan dan saucepan nah langsung aja kita buka wow aku tuh bener-bener nggak sabar langsung bukanya jadi Stain ini dia termasuk produk premium cookware ya guys karena dia sudah kualitasnya itu kualitas Jerman Jerman teknologi dia itu greblon non-stick dengan kode C2 dan bintang 5 dan ini kalau yang Stain cookware yang glowing series ini dia hanya bisa dipakai hanya di kompor gas kompor induksi dia belum bisa terus dibanding dengan Stain cookware yang sebelum-sebelumnya yang suhu-suhu sebelum-sebelumnya nah dia ini di gimana lapisannya hanya berkurang satu lapis makanya dia harganya bisa lebih murah dibandingkan produk Stain cookware yang sebelumnya hanya satu lapis aja dikurangin tapi sejauh ini setelah aku pakai itu sih ya nggak ada masalah sih tetep aja enak dipakai kayak produk sebelumnya dan ini juga sudah aman ramah lingkungan PFOI PFOI free dan ini sangat mudah untuk dibersihkan dan Oh ya ini nah aku tunjukin ini saucepan nya ketebalannya itu dia sekitar lima mili atau setengah senti itu tebal banget dan bagian belakangnya ada lapisan stainless nya terus ada bacaan Stain cookware nya ini ini warnanya bener-bener cakep aku suka warnanya dia soft pink banget bukan yang shocking pink gitu nah cakep kan dan handle nya itu dia kita nggak perlu takut licin Kenapa karena dia kayak kayak keset gitu handle nya jadi nggak usah takut licin nah ini tutupnya dia tutupnya tutup kaca ya guys lihat dong itu handle tutup kacanya cakepkan kekinian banget nah itu itu dia ini yang ukuran tadi 20 ya 20 cm ya eh 16 cm saucepan nya dan oke selanjutnya ini aku mau nunjukin ke kalian frypan nya yang ukuran 22 cm nah ini dia frypan nya ini favorit aku banget untuk bikin sarapan omelette telur ala DEBM aku cakep kan nah sama seperti yang sebelumnya yang saucepan tadi ini dilapisi dengan stainless terus ada bacaan Stain cookware yang di belakang nah lapisan dalamnya itu seperti kalian lihat dia kayak ada corak motif granitnya tuh dan ini ini bener-bener lembut banget dan setelah aku pakai sangat-sangat-sangat irit minyak aku pakai ceplok telur juga ya bisa dibilang kayak nggak pakai minyak deh kayaknya hanya dioles gitu aja dan untuk goreng ikan juga bener-bener irit minyak karena nggak perlu takut lengket nah ini selanjutnya yang wok pan nya untuk porsi masak lebih gede ya yang mau gula yang hobi ngrendang ini cocok banget karena nggak perlu takut lengket nah ini dia sama juga seperti sebelumnya lapisan belakang itu ada stainless dan ada label Stain cookware nya mulus banget guys dalamnya dan ini ketebalannya juga sama yaitu setengah cm handle nya itu bener-bener enggak apa enggak licin ya dia bener-bener kayak kayak dilapisi karet gitu apa rubber ya atau silikon kali ya dilapisin kayak silikon gitu jadi dia keset enggak perlu takut licin gitu takut jatuh tuh lihat aku praktekin deh nah ini juga ada tutup kacanya cakep kan nanti setelah ini langsung aja aku tunjukin saat aku pakai untuk memasak cekidot nah setelah unboxing aku langsung running deh jadi untuk running yang pertama aku mau bikin omelette omelette diet aku untuk sarapan dan gulai udang gulai udangnya aku pakai daun linjo dan kacang kuru ya tadinya sih mau aku gulai udang pakai pakis cuman lagi nggak nemu pakis yaudah deh daun linjo sama kacang kuru aja nah ini aku ada daun pri dan daun sop jamur enoki itu dan tomat itu untuk perlengkapan untuk bahan omelette sarapan aku jadi aku sarapannya selama diet hanya telur itu bebas telurnya mau dimata sapi mau di bikin omelette atau mau direbus itu ya terserah aku kadang-kadang aku bosan direbus aku ganti dengan mata sapi atau gimana gitu nah jadi disini yang diet hanya aku ya kalau pak suami dia masih makan seperti biasa kalau aku sih Alhamdulillah udah satu eh nggak satu bulan deh ya dua tiga minggu ini udah nggak ada konsumsi nasi sama sekali nah jadi omelette-nya pokoknya setiap sarapan aku makan dua butir telur jadi ini langsung aja aku bikin dua telur nah oh iya siapa sih disini yang juga lagi ikut proses diet yang lagi fit situ ya DEBM nah aku juga lagi mulai karena aku tergoda dengan instastory nya Bunda Arvan kemarin kayaknya dietnya tuh enak nggak capek maksudnya garam sebut makannya tetap enak hanya nggak boleh makan nasi aja ya udah deh aku jalani dan ternyata Alhamdulillah timbangan aku udah turun dua setengah kilo nah ini tadi telurnya aku tinggal tambahin lada hitam terus garam dan kalian bebas kalau kalian mau tambahin penyedap terserah kalau aku pakai kaldu jamur ya Nah ini dia jamur enoki nya aku suka kalau dicampur aku omelette itu sama sosis karena kalau pakai enoki itu kayak ada kinis-kinis ya gitu jadi aku suka nah ini daun bawah dan daun sop juga aku tambahin untuk omelette ini kayaknya si Cip-Cip murahnya suami aku saat aku mau take deal lalu aja ikutan ya maaf ya guys kalau kalian ada dengerin kicauannya si Cip-Cip nah soprenya langsung aja aku campurin ke kocokan telurnya jadi sopre dan tomat itu langsung aku campur ke kocokan telur tapi untuk bawang sosis dan jamur itu nanti aku tumis duluan supaya lebih wangi oh iya bunda-bunda mama 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 kece se-indonesia raya siapa nih yang disini juga udah pakai stain cookware duluan ayo dong berbagi tips cara merawat stain cookware ala kalian komen di kolom komentar bawah ya karena aku bener-bener pemula banget untuk memakai stain cookware hanya aku sering lihat sih berawatannya itu dia katanya mudah untuk dibersihkan jadi nggak perlu pakai sikat yang kasar gitu atau sikat aluminium tuh nggak boleh ya kalau aku lihat selama ini jadi hanya diperbolehkan itu pakai spons atau sikat benang gitu kalau aku nggak salah kemarin aku ngecek dari instagram stain cookware langsung tapi kalau ada teman-teman bunda-bunda sekalian yang pengalaman bersihkan dan merawat si panci stain ini boleh sharing di bawah ya aku tunggu nah ini aku baru aja ngerajang bawang-bawangannya dua bawang biasanya sih aku pakai bawang bombay aja tapi bawang bombay aku lagi habis stok nah ini dia seperti aku bilang itu minyaknya aku tuang kayaknya sepertinya kayaknya kebanyakan ya karena segitu aja udah bener-bener yang menurut aku itu udah dikit ya tapi ternyata masih kebanyakan gitu loh gimana sih bilangnya ya gitu deh pokoknya dia bener-bener ingin minyak gitu kita tuang sedikit aja dia udah mantep nggak lengket sama sekali nah ini langsung aja aku tumis bawang dan sosisnya terus disini aku tambahin garam lada hitam sedikit dan kaldu bubuk apa kaldu jamur sedikit aja ya karena kan di apa tadi udah kita masukin di telur tadi dikocokan telur jadi untuk disini sedikit aja nah setelah itu aku masukin jamur enoki nya nah pengalaman aku sebelumnya aku pakai panci teflon aku yang sebelumnya kalian bisa lihat tepat yang pink besar itu itu biasanya kalau aku masukin enoki langsung lengket gitu dipennya nah kalau disini enggak ada cerita lengket moms langsung kepleset yang ada nah disini aku mau balik dulu omletnya Yah gagal maning deh tebelah dua nggak papa ya bentuknya tebelah dua yang penting rasanya masih mantul nah ini dia omletnya ini untuk sarapan aku oke lanjut aku mau bikin untuk sarapannya suami sebelum kantor dan untuk makan siang dan makan malam aku jadi aku makan siang makan malam ya seperti menu menu biasa lauk-lauk sayur biasa hanya saja aku nggak makan nasi jadi aku lebih banyak konsumsi sayur dan oh iya ini bumbu bulanya aku pakai bumbu biasa sih aku ada stok bumbu sambal yang cabai merah bawang merah sama sedikit satu siung bawang putih itu udah aku stok memang banyak jadi tinggal aku tambah kunyit bubuk lengkuas geprek daun jeruk dan kaun salam kebetulan eh bukan lengkuas sering geprek karena lengkuas aku lagi nggak ada jadi nggak pakai lengkuas nah jadi kunyitnya ini aku pakai kunyit bubuk aja nah itu aku tambahin kacang kuru jadi kalau gulai udang aku tuh suka banget pakai kacang kuru ini kacang enak aku lebih suka ini daripada kacang merah yang untuk rendang itu nggak tahu kenapa mungkin karena lebih gede ya nah setelah bumbunya wangi bumbu tumisannya wangi langsung aja aku tambahin air putih dan ini nanti aku tambahin santan santan kental aja karena hanya itu yang ada sisa stok di kulkas ada santan kental sedikit jadi setelah airnya mendidih baru udah aku masukin santan kental itu biasanya sih aku seperti itu supaya nggak pecah ya jadi nggak perlu lama habisnya nah itu dia santan kentalnya ini santan kentalnya udah satu bulan lebih jadi untuk yang mau lihat tutorial cara pembuatan santan instan kental aku itu sangat mau kental mau encer ya pokoknya santan instan yang untuk di store di kulkas itu nanti aku bikin linknya di bawah karena sampai sekarang ada aja yang masih komen nanya disitu di video itu ini bisa tahan berapa lama nah disini aku jelasin santan ini bisa tahan sampai satu bulan bahkan dua bulan kalau dalam kondisi yang benar-benar beku jadi suhu kulkas stabil jangan sampai si santan ini encer kalau encer dia bakalan rusak nah daun minjonya udah masuk selanjutnya aku mau tambahin garam kaldu jamur udah itu aja aku gak pakai badu jamur aja itu pun bener-bener sesuai takaran aku gak berani banyak-banyak nah ini ada cabai bubuk cabai bubuknya aku tambahin dua sendok dua sendok kecil itu ya sendok bumbu kayaknya setengah sendok teh nah itu aku tambahin sedikit aja untuk menambah warna sedikit nah ini udangnya tadi gak aku record lupa jadi ini udangnya tadi belakangannya dimasukin supaya gak terlalu lama matengnya gak over cook jadi kalau seafood jangan sampai over cook ya kalau aku sih lebih sukanya belakang itu dimasukin karena dia cepat matengnya nah langsung aja sebelum kalian matikan apinya jangan lupa koreksi rasa dulu ya nah ini udah cocok panisnya eh manis gurihnya udah pas kaldu udangnya juga udah keluar dan langsung aja kita hidangin untuk pak suami serata nah ini ayah almira aku kasih satu mako kecil dan ini gak bakalan habis dan aku udah tahu ini pasti yang disisain daun minjonya doi paling malas makan sayur nah ini untuk serata suami aku tadi udah omlek itu aja oke terima kasih bunda-bunda yang udah ngikuti video aku sampai habis kalau kalian mau record gulai udang ini silahkan dicoba dadah bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati